iya nggak ya kayaknya sih ya tapi kata guru saya itu bukan film jorok iya pembelajaran sih karena kan baru gitu kan ngikut aja ya saya sebagai celma ngikut aja gitu kayak nggak tahu tiba-tiba ya udah lah gitu ke bawah suasana gitu kaget ya saya pera-pera ambil minum tuh ambil minum saya ngintip lah kan pintunya kan tertutup cuman saya buka gitu pelan saya ngintip wah gitu saya kayak shock gitu wah gitu kok bisa gitu lagi ada temennya begitu gitu walaupun nanti tunggu berdua aja gak enak gitu kan takut keget gitu wah ngapain lo gitu ntar saya jadi tutup mulut-tutup mulut gitu oh berarti dia lagi ML iya ML itu apa malah udah kelas 2 2 SMA masa ML nggak tahu tentunya bahasa ini aja apa itu berhubungan iya itu bercinta ya gitu deh ya sekitar lima menit gitulah iya ini kepo yang berlebihan benar-benar benar-benar untung nggak bayar nontonnya gimana ya kan saya belum pernah cuman melihat gimana gitu ada rasa penasaran pengen nyoba gitu cuman belum punya pacar gitu lah kan waktu itu katanya udah punya yang kelas 3 kan udah putus udah bisa iya bisa sekolah pertama itu kelulusan SMP pada mumpulnya itu iya gitu jadi karena udah lulus SMP mumpul di tempat temen yang itu ya iya betul itu posisi udah putus eh berarti sama pacar yang udah putus itu belum ngapa-ngapain kan ya itu udah 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 silaturami bibir ada cerita lah gitu eh sih ini nih kok begini gitu lu udah pernah belum nanya gitu kan ah dia nggak mau buka-bukaan kan buka-bukaan cerita gitu terus saya tertanya tuh wah lu bohong lu nggak pernah mah naib gitu akhirnya ngomong lah ah lu kayak nggak pernah aja dia malah ngembalikin gitu terus ya udah gitu lah pokoknya udah tahu gitu udah mungkin dia udah pernah juga kali ya kayak ya udah cuek aja gitu ikut cuman biasa dimanglendot aja sama pacarnya oh lendot aja iya kalau dia tuh kalau dia gak pati iya iya cerita sih enggak ya cuman dia lebih sering ngajakin orang-orang buat ke hal itu gitu gua usah cerita langsung gitu praktek gitu berarti dia gurunya gitu ya betul suhu-betulnya ya senior lah senior lah perangat tahu saya mah gimana deh cengar cengir gitu senyum kayak wah 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 terus dia kayak apa lu apa lu gitu jadi saya perang-perangat nggak tahu padahal pernah tahu walau gitu-gitu-gituan kan enggak kelihatan sih oh berarti dimatiin lampunya enggak maksudnya udah di di apa ya itu temannya ketutupin ketutupan eh hehehe ketutupan ininya iya tuh badannya udah kelihatan oh oh kelihatannya pas udah masuk ya apanya iya mungkin itunya udah masuk mak tak suka iya jadi gak kelihatan tuh gendnis kalau orang kecil mungkin semuanya kalau SMP mah sedang-sedang aja kali ya apanya ahh ya ya ininya iseng meawi aja tuh semua orang jalan karena nggak ada status tuh kan jadi mau jalan-jalan bisa apa aja ya nggak apa-apa gitu kan kelas 10 iya kelas 10 berapa hari lah 10 hari itu belum ada gitu cuman cuma pendekatan mah banyak cuman belum nemu gitu enggak ada yang buang sih kau nemu ya di luar SMA itu masnya anak kuliahan itu apa gitu Iya saat ini saat ini iya Oh berarti yang kelas waktu kelas 1 iya kelas 10 itu dia kelas tiga sih kelas 10 dia kelas 3 SMA nanti kelas 1 SMA iya betul berarti Oh dia lulus putus hahaha sedih itu iya bener Oh ada teori yang gitu ya sampai gimana ya ya setiap lulus putus gitu udah gimana ya udah gitu karena kan itu buat kesehatan kalau dari nonton di YouTube gitu iya bener kapalya kalo mau mandi itu harus begitu biar sehat itu daripada begituin sendiri ada yang mau begituin seperti itu kan pacar sendiri iya 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 atau nggak? Iya Gimana nggak malu nih? Jangan nggak ya? Uh... Berserah pernah Gimana nggak? ini malu ditanya-tanya udah terlanjur terlanjur kebukaan kurang lebih satu bulan satu bulan iya masih baru ya anget-anget kan yang anget-anget lebih enak lho gitu kalau udah kedingin lempst takut sih karena kan belum pernah ya ya kebawa setan sama nafsu gitu jalanin aja gitu mungkin sebenarnya ada waktu kayak aduh gimana ya gitu takut gitu kan takut hamil gitu cuman setan tuh lebih kuat ayo 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 gitu udah gas lah gitu sakit-sakit enak gitu ya enak enggak enggak makanya sih takut-takut enak gitu oh takut tapi enak iya mau dilepas enak gitu ya enggak dilepas takut ya udahlah itu iya semua salah karena baru sekali kayaknya yang ini besar deh apa itu ya kan belum gitu deh tapi nggak sebesar yang kayak di film-film itu jorok film tapi kata saya itu bukan film jorok itu sebenarnya itu film edukasi ya iya pembelajaran sih katanya kan kalau film bap gitu biar tahu gitu biar belajar gitu iya secara positifnya gitu maksudnya ambil positif dari film itu aja gitu jangan nafsu dan pakai nafsu ya sebenarnya begitu sih kalau diambil secara positif ya malahan nggak jadi kemana-mana ngikutnya ya enggak gitu demen eh pemanasan dululah nggak ada intro ya mungkin nafsu gitu jadi bisnis pemanasan karena kan baru gitu kan ngikut aja ya saya sebagai celma ngikut aja gitu kayak enggak tahu tiba-tiba ya udahlah itu kebawah suasana gitu kaget ya di apartemennya dia oh dia tinggal di apartemen ya dia merantau dari Surabaya tinggalnya di Surabaya disini lagi kuliah oh maksudnya orang Surabaya kuliah di sini iya tinggalnya di apartemen iya kok bisa di apartemen ya kan dia tinggal sendiri jadi enggak santinya oh jadi kalau misalkan weekend itu saya main ke apartemen dia kalau hari biasa kalau ada tugas dia ke rumah saya gitu cowoknya yang ngapelin ke rumah iya kalau weekend diizinin diizinin main kesan sama orang tua iya nggak bilang terus-terusan setiap weekend main kesana bilang eh mau kemana gitu main gitu oh tapi dijemput iya oh jadi yang izin keluar dia ya iya 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 Banyak faktor lah pokoknya Tapi lebih baik waktu SMA nya daripada SMP ya? Apanya yang lebih baik? Mainnya maksudnya Karena apa gitu Lebih baik SMP lah gak tau gitu Masih ciuman aja Masih ciuman aja? Sama gerepean ya? Iya gerepean sedikit lah Gak kayak sekarang Gimana gitu ya Kalau sekarang dari atas sampe bawah ya? Iya Udah tau dah Gitu Iya dia Apetermen sekali di puncak sekali gitu Tapi tuh lebih hebohan di puncak Karena Dari perjalanan abis capek-capek Terus di Ya gitu deh pokoknya Dinginnya tuh lebih dapet Kalau di puncak Jadi pelukannya juga bisa lebih erat Gak peranjak-peranjak dong dari tempat tidur? Enggak Udah disitu aja Nyaman Berkali-kali dong ya? Iya Gimana deh? Masih keluar deh? Gak kuat Lemes ya pasti Eh kakaknya Gak kuat Dia badannya lemes Oh iya iya Otaknya gak lemes Betul-betul Gak kuat Mau mantiin Mau mantiin Gak huaq Gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kuat Terima kasih.